7 Fakta Menarik Tentang Godzilla Keiju Paling Seram Di Perfilman Jepang Godzilla adalah salah satu keiju terkenal dalam sejarah dunia perfilman Jepang. Di dalam film, Godzilla digambarkan sebagai hewan amfibi atau dinosaurus hasil bermutasi radiasi nuklir kemudian berevolusi menjadi monster yang berukuran sangat besar. Melansir dari berbagai sumber Godzilla pertama kali muncul di film Godzilla yang diproduksi oleh Toho Film Company Ltd. pada tahun 1954. Hayo apakah Anda tahu fakta-fakta menarik tentang Godzilla? Nah disini sudah kita rangkum beberapa fakta menarik tentang Godzilla. 1. Nama Godzilla adalah Gojira Godzilla memiliki nama asli Gojira. Nama Gojira didapatkan dari nama panggilan seorang pekerja yang bertubuh besar dan kekar yang bekerja di studio film Toho Jepang. Karena dia memiliki tubuh yang besar, dulu teman-temannya sering mengejek dirinya dengan sebutan Gorilla dan terkadang Gojira yang berarti ikan paus. Lalu Tanaka Sangko Kreator mendapat ide untuk menggabungkan nama Gorilla dan Gojira, dan akhirnya didapatlah nama untuk sang monster yaitu Gojira. 2. Warna asli Godzilla adalah coklat. Tidak banyak orang tahu warna asli dari Godzilla adalah coklat karena pada proses produksi film tersebut masih pada masa film hitam putih. Namun, di dunia perfilman yang sudah canggih seperti sekarang ini warna tubuh Godzilla berubah antara nuansa hijau, biru, dan abu-abu tua. 3. Suara asli Godzilla. Suara raungan dalam film Godzilla diciptakan dengan cara menggosok sarung tangan kulit dengan string bass violin. 4. Kelemahan Godzilla adalah es. Dalam film Godzilla digambarkan sebagai monster yang bertubuh besar dan dapat mengeluarkan kekuatan api melalui mulutnya. Meskipun kuat, ternyata Godzilla memiliki kelemahan yaitu dia tidak tahan dengan es. Hal ini telah diceritakan dalam beberapa film Godzilla, seperti, di film Shin Godzilla 2016 monster Godzilla dapat dikalahkan dengan cara dibekukan. 5. Sebagai peringatan bahaya bom atom. Pada tahun 1954, sebuah perahu nelayan di perairan Jepang secara tidak sengaja memasuki daerah percobaan tenaga atom yang dapat memancarkan radiasi sangat besar. Kejadian tersebut menyebabkan ikan-ikan di laut tercemar oleh zat tersebut, dan hal ini menyebabkan kepanikan di masyarakat Jepang. Tomoyuki Tanaka seorang kreator dan produser film Jepang mendapatkan ide untuk menjadikan insiden itu sebagai tema dari film yang akan dibuatnya. Ini mengingatkan kita akan bahaya yang terdapat pada senjata pemusnah masal. 6. Godzilla memiliki anak yang bernama Minila Dalam film Son of Godzilla 1967, diceritakan bahwa Godzilla memiliki anak yang bernama Minila. Minila ini lebih jinak dan ramah terhadap manusia daripada keju lainnya, dan dia bahkan menyusut keukuran manusia dan berbicara dengan anak muda bernama Ichiro. 7. Godzilla pernah melawan Avengers Dalam seri terakhir Marvel edisi 24 Juli 1979, yang ditulis oleh Doug Moon, artis gambar oleh Herb Trimpe dan Dan Green. Pihak Marvel membuat cerita di mana menampilkan Godzilla melawan beberapa pasukan superhero, seperti The Avengers, The Fantastic Four, dan SHIELD. Ini adalah hal yang cukup menarik, meskipun hanya terjadi di dalam komik. Itulah 7 fakta menarik seputar Godzilla, bagi para penggemar monster yang satu wajib tahu hal ini kan. Terima kasih telah menonton!